Kali ini saya mau memasang volmeter di MCB Box Mau tau caranya? Tonton terus video ini Oke guys, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi di channel saya Oke, pada video kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara memasang volmeter di MCB Box Untuk volmeter ini yaitu volmeter AC yang digunakan untuk mengukur tegangan AC Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya Supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini Oke, langsung saja ke tutorialnya biar Anda lebih paham Let's go Oke, ini adalah volmeternya yang sudah terpasang Tadi saya lupa tidak videokan, mohon maaf Untuk pemasangannya saya di sebelah sini ya Kita bobok sedikit ini, motong sedikit untuk MCB Boxnya Supaya dia bisa masuk Setelah itu kita lem bawahnya dengan lem G ya Atau lem perkat, lem LTEKO atau lem apa yang penting kuat Supaya dia tidak bergerak-gerak Saya angkat sedikit Nah, ini ya Untuk pemasangannya Ini untuk volmeter AC bebas ya Mau positif, mau negatifnya Bebas karena bolak-balik tegangannya bolak-balik jadi bebas Beda lagi untuk tegangan DC Kalau untuk tegangan DC Dia itu ada positif dan negatifnya Saya, berhubung saya Ini tegangan AC dan saya Bebas untuk pemasangannya Saya hanya menggunakan kabel, dua kabel ini ya Ini saya masukkan ke Fasa dikeluaran dari MCB Box Yang menuju ke instalasi rumah nanti Yang ini adalah netralnya ya Ambil dari terminal netralnya Seperti ini ya Kita lem juga seperti ini di bawah lem Sampingnya di lem Supaya tidak lepas Oke, langsung saja kita ke MCB Boxnya Let's go Oke, ini adalah MCB Boxnya Dia memiliki dua MCB ya Ini MCB utama atau MCB Gate Ini bukan MCB sama ALCB nih Ini ada 30 mili ampere-nya Dan ini adalah MCB cabang Tapi ini tidak dicabang ya Buat di seri saja Supaya ada core slate Yang strip cuma ini saja Jika masih belum men-covernya Atau belum bisa men-cover core slate-nya Dia bisa di seri lagi ke MCB yang utama ini Jika ini tidak bisa meng-cover Berarti MCB yang keluar Oke, ini di seri ya Yang ini ada tegangannya ya Ini Saya matikan Yang ini tidak ada Ini keluaran ini adalah masuk ke MCB Yang ini, yang 4 ampere Ini yang 6 Yang 4 ampere lah Ini keluar Masuk ke instalasi rumah ya Ini instalasi rumahnya ya Dan ini netralnya Ini groundingnya Kita ambil dari fase sebelah sini saja ya Dari sini Dan netralnya ambil di sini Oke ya Kita pasang Langsung Oke, sudah terpasang ya Ini untuk Voltmeter-nya Ini Sudah terpasang Pemasangnya harus kencang ya Jika tidak Nanti Dia akan konset di sini ya Karena kendur Karena terjadi cross lighting listrik Jadi kalian Harus sangat kencang Pemasangannya ya Ini sudah sangat kencang Oke, kita rapikan dulu Supaya lebih enak Nanti pemasangannya Ini ya Ini untuk Fasanya Dari keluaran MCB Ini langsung ke instalasi rumah Kita Jumper di sini Ke volmeter Setelah itu Kita Netralnya Kita ambil ke Terminalnya Di sini Oke, ini sudah On Sudah menyala ya Itu 220V Ya Di situ juga Sudah on semua MCB-nya Oke Sudah jadi Tinggal kita pasang Covernya ini Ke sini Oke Sudah terpasang Semua ini ya Tinggal kita on Kita dicoba ya Waduh Ngeblur Maaf Nah Kita on kan MCB utamanya Yang dari MCB utama dalam Kita on kan Oke Setelah itu Kita Nyalakan MCB cabangnya Oke Sudah Bekerja dengan normal ya Jadi itu 220V Oke Sudah berfungsi Dengan Baik Oke Mas bro Oke Mungkin itu aja ya Untuk video tutorial pada hari ini Untuk bagaimana Cara memasang Volmeter AC Di MCB box Pada install silisih Ke rumah kita Jika ada yang salah Atau ada yang kurang Bisa kalian tambahkan di kolom komentar Dan jangan lupa Subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya anda Tidak ketinggalan Untuk video terbaru Di channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya